Permohonan maaf Indra Syafri usai Timnas U24 Indonesia terhenti di 16 besar Asian Games 2022. Pelatih Indra Syafri menyampaikan permohonan maafnya usai Timnas U24 Indonesia terhenti di 16 besar Asian Games 2022. Pada 16 besar Asian Games 2022, Timnas U24 Indonesia kalah 2-0 dari Uzbekistan di Stadion Sangcheng Sports Center Stadium, Kamis, 28 September 2023. Jalannya permainan, laga harus dilanjutkan ke babak extra time lantaran skor hanya berakhir 0-0 hingga waktu normal. Memasuki menit kedua di babak perpanjangan waktu, Uzbekistan membuka keunggulan 1-0 lewat gol yang diciptakan Sezot Eshanov. Memanfaatkan skema tendangan penjuru, Sezot Eshanov sukses memperdaya Hernando Ari. Pada menit ke-120, Sezot Eshanov mencetak Bres yang menutup kemenangan 2-0 Uzbekistan atas Timnas U24 Indonesia. Dikatakan Indra Shafri, Rizky Rido dan kawan-kawan sejatinya sudah berjuang semaksimal mungkin untuk bisa mengatasi perlawanan Uzbekistan. Dan juga mohon maaf kepada semua masyarakat Indonesia, ucap Indra Shafri seusai pertandingan. Kami sebenarnya semua pemain tadi sudah bertekad untuk bisa memberikan lebih dari pencapaian Asian Games yang lalu, kata Indra Shafri. Sebelumnya, Garuda Muda, selalu terhenti di 16 besar pada 2 edisi terakhir Asian Games. Yakni Asian Games 2014 Incheon, Korea Selatan dan Asian Games 2018 Indonesia. Di Asian Games 2014, Takluk 1-4 dari Korea Utara. Sementara di Asian Games 2018, Garuda Muda dikalahkan Uni Emirat Arab, UEA, dalam drama Adu Penalti. Di mana, Asian Games, yang lalu kami juga masuk ke dalam 16 besar, tutur Indra Shafri. Dan kami ingin sekali semua pemain tadi fokus. Untuk bisa melangkah ke babat gelapan besar menjadi pencapaian yang lebih baik dari sebelumnya, kata mantan pelatih Timnas U19 Indonesia itu. Kendati begitu, dia tetap mengapresiasi kinerja anak asuhnya. Tetapi, anak-anak sudah berjuang maksimal, ujar Indra Shafri. Dan kami tidak bisa melakukan itu, ujarnya. Timnas U24 Indonesia mengamankan tiket ke-16 besar Asian Games 2022 lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Saat di grup F, Timnas U24 Indonesia mencatatkan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Menang 2-0 atas Kyrgyzstan. Kemudian Takluk 1-0 dari Taiwan dan 1-0 kontra Korea Utara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.